ya oke guys nah pada kesempatan kali ini nih gue pengen pamer sedikit gue habis beli pellet lokal nah kira-kira pellet lokal ini berpengaruh baik apa enggak ya buat ikan maskoki khususnya ikan maskoki gue nih guys nah kali ini gue akan memberikan review jujurnya buat kalian tentang pellet bogor stay tune ya guys oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua guys semoga selalu dalam keadaan sehat ya nah ini udah deket-deket banget sama lebaran kalau misalnya di tempat kalian banyak musim hujan tentunya siapkan pakan-pakan yang membuat ikan kalian sehat nah kesempatan kali ini gue akan membahas tentang pakan kira-kira review jujurnya seperti apa gue langsung belak-belakan aja enggak ada kasian-kasiannya kalau misalnya pellet ini bagus ya gue bilang bagus kalau enggak ya gue bilang enggak ya guys nah sorry banget kalau misalnya ada suara petir atau suara hujan yang masuk karena disini lagi hujan disini sih baru tanggal 26 ya guys kalau nanti misalnya ini tayang misalnya tanggal 2 atau pas lagi panas yaudah enggak apa-apa ini pembahasan tentang seputar ikan maskoki berupa pakan ya guys kita bahas ini oke untuk yang pertama tentang pakan ini nih guys pemasannya sendiri cukup menarik ya beda dari yang lain ini kalau gue bilang udah kayak botol parfum nah jadi botol parfum yang ada di tukang-tukang parfum parfum refill nah kayak gini ya guys nah ini diwarnai hitam enggak tahu emang botolnya warna hitam atau diwarnain intinya memang warnanya hitam ya guys dan mereknya gini aja pellet bogor bitter for goldfish growing gue juga enggak ngerti sebenarnya itu yang bener grooming atau growing ya guys jadi ini kata dia sih bisa membuat ikan maskoki kalian yang tadinya warna hitam makin pekat nih guys dan kenyataannya gue langsung akan memberikan ke kalian nih guys gue skip dulu belum melihat hasilnya nah ini pelletnya ya guys barusan gue tuang gue pas lagi nyalain lampu malah tumpah guys nah ini pelletnya kecil-kecil banget ya sepengalaman gue dalam membeli pellet yang bisa kecil-kecil banget kayak gini ini lebih mirip ke arah pellet PF1000 nah sorry banget buat mungkin para pembuatnya gitu pellet bogor enggak tahu bener apa enggak ini dari pellet PF1000 pellet lele ya guys dan kalian campurkan sesuatu untuk ikan maskoki gue juga enggak paham intinya kalau pandangan gue sih seperti ini kalau misalnya ada salah gue minta maaf tinggal dikoreksi aja kalian bisa langsung komen aja langsung enggak apa-apa gue sih cuma memberikan review jujurnya aja ya guys dan ini adalah si Raden ikan grooming gue dimana warna hitamnya pun cukup pekat ya guys tetapi setelah pakai pellet bogor ini sudah separoh kali ya bagian bawahnya malah pudar guys nah kalian bisa lihat kan bagian bawahnya pudar gue enggak ngerti karena pakan atau memang perkembangannya si Raden seperti itu tetapi untuk perkembangannya ya menurun di arah hitamnya ya guys area hitamnya tidak meluhas seperti yang biasanya gue pakai nah ini sih kalau dalam segi harga gue akan cantumkan di deskripsi link kalian bisa beli kalau misalnya mau beli untuk harganya cukup murah ya guys 30 ribu aja untuk 300 gram kalau enggak salah apa 200 gram ya gue lupa intinya sih itu ya untuk hasilnya sendiri seperti ini guys untuk warna hitamnya sih kurang kalau menurut gue tetapi untuk segi kebalkiannya sih cukup baik aman untuk ikan pun juga cukup suka kalau misalnya enggak suka ya tinggal dipuasain aja terus baru dikasihin setelah 2 hari puasa biasanya langsung mau kok guys nah tetapi kekurangannya karena terlalu kecil mungkin gue belinya ukuran es karena ya biasanya di merk-merk lain gue ukuran es itu cukup gede gitu dan ini kecil banget kayak PM 1000 dan memudahkan kesedot guys kalian lihat udah dekat-dekat pompa ini gampang banget kesedot ini aja untung arus airnya gue arahin kesana kalau misalnya gue arahin kesini tentunya ke dorong bagian bawah pasti langsung kesedot pompa dan enggak akan kemakan ikan justru malah kemakan pompa nih guys nah untuk masukannya sih gitu aja ya masukkan buat mungkin penjualnya atau apa ya kalau menurut gue sih produknya udah bagus tetapi tingkatkan lagi campuran untuk kewarna hitam ikan maskokinya kalau memang tujuannya untuk membuat warna hitam ikan maskoki yaudah maksimalin aja gitu jadi jangan apa ya jangan berpikir tuh tergantung gen tergantung gen kalau lo mau tau ini gennya cakep banget untuk warna hitamnya dia ini orang da BG tetapi yang biasa gue pakai pakan-pakannya uh warnanya langsung naik tetapi kalau pakai pelet ini warna hitamnya pudar mungkin terlalu tinggi aksatansinnya atau spirulinanya campurannya kalian bisa aduk ulang aja deh ini sih cuman berupa masukan aja ya guys kalau kalian suka ya silahkan kalau enggak ya enggak apa-apa pokoknya kalau mau buat beli langsung aja deh cek di deskripsi linknya cukup worth it kok kalau untuk tingkat kekeruhannya pasti banyak banget yang bertanya tentang tingkat kekeruhannya ya kan guys tingkat kekeruhannya enggak ada aman ini kalau dituang kayak gini yaudah nih dia terbang-terbangan gini aja guys dia enggak bikin keruh sepengalaman gue pakai sudah setengah botol ya kalau misalnya keruh lebih keruh gue bilang lebih keruh dari lebih keruh si sakih kari atau mizuho ini gue pakai mizuho nih buat apa sih namanya otomatis pakannya tapi untuk suka-suka gue kalau pas lagi ketemu ikan maskoki ya gue pakai ini saat ini ya guys karena gue selalu ganti-ganti pelet untuk pengen tahu bagaimana produknya dan gue langsung memberikan review jujurnya pada saat ini tentang pelet bogor yang dimana pelet lokal ya guys ini sih cukup diberikan apresiasi ya guys karena sudah ada yang membuat pelet-pelet lokal untuk ikan maskoki lokal juga ya guys buat yang impor ikan maskokinya boleh pakai pelet lokal atau boleh pakai pelet yang impor sekalipun intinya tetap jaga ikan kalian dan berikan semaksimal mungkin perhatian kalian untuk ikan maskoki kalian ya guys tetap cintai walaupun tidak pada kelas-kelas yang bagus cuman kelas pasar gak apa-apa ya guys yang penting kita sama-sama penikmat pecinta ikan maskoki ini guys nah oke untuk pembahasan pelet bogor gue cukupkan sekian dulu ya buat penjualnya gue ucapkan mohon maaf sebesar-besar ya kalau misalnya ada review gue yang mungkin kalian gak suka intinya gue sama-sama membangun kemajuan ikan maskoki untuk ke depannya ya guys kalau kalian bisa bikin pelet yang lebih bagus lagi gue pasti beli kok atau kalian mau endorse juga boleh intinya gue tetap akan memberikan review jujur tidak ada diada-adain kalau misalnya bagus ya bagus kalau enggak ya enggak kalau ini sih menurut gue middle ya ada keuntungan yang didapat tetapi ada juga kerugian yang didapat jadi masih balance kok gue harap ke depannya makin diperbaiki produknya dan makin membuat booming pelet-pelet lokal nih guys nah kalau gitu gue ucapkan terima kasih telah menonton hingga usai tentang pelet ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih telah menonton hingga usai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam story fish kaos baru guys kalau mau pesen langsung aja deh DM instagram oke kita bikin bareng-bareng kaos story fish yuk selamat menikmati selamat menikmati